Peningkatan volume kendaraan dalam rangka libur tahun baru Imlek juga terjadi di ruas jalan tol Cikampek. Kepadatan arus lalu lintas mulai terjadi sejak pagi tadi. Dan untuk mengetahui kondisi terkini lalu lintas arus libur tahun baru Imlek, kita bergabung dengan reporter Faizin Adi dan juru kamera Manai Sobirin langsung dari pintu tol Cikarang, betul utama. Ya, Faizin, apakah kepadatan kendaraan masih terjadi hingga malam ini? Ya, Rima memang sejak kemarin malam hingga pagi tadi atau hingga siang tadi sempat terjadi kepadatan arus kendaraan roda 4 yang melewati pintu tol Cikarang utama ini. Namun pada malam ini dari pantauan kami sejak jalan dari dalam kota Jakarta hingga ke pintu tol Cikarang utama ini kami memantau arus lalu lintas tidak sampai terjadi kemacetan. Memang sempat terjadi kepadatan di mana kendaraan sempat padat bayap, namun ini terjadi di titik-titik tertentu di mana terjadi simpang masuknya atau menyatunya dengan jalan tol yang lain. Juga tadi sempat terjadi kemacetan karena ada beberapa kendaraan yang mau ke tengah jalan. Namun tidak sampai terjadi kecelakaan kendaraan. Berdasarkan data dari PT Jasa Marga, sejak Jumat memang terjadi peningkatan kendaraan sebesar 17 persen. Di mana jika pada pekan-pekan sebelumnya, sejak hari Jumat hingga Sabtu atau pada akhir pekan, jumlah kendaraan yang melewati pintu tol Cikarang utama ini mencapai 85 ribu. Namun pada Jumat kemarin hingga Sabtu pagi ini, jumlah kendaraan yang melewati pintu tol Cikarang utama ini mencapai 110 ribu. Namun pada malam hari ini, arus kendaraan kembali lancar. Ya, Rima. Ya, malam ini sudah lancar, tapi apa antisipasi petugas untuk mengurai kepadatan lalu lintas ini, Faizin? Ya, petugas memang sudah mengantisipasi jika terjadi kemacetan. Antara lain, selain rekayasa arus lalu lintas, bekerja sama dengan petugas dari kepolisian lalu lintas, PT Jasa Marga direncanakan akan melakukan jemput bola di titik-titik di pintu tol loket pembayaran. Artinya memang biasanya kemacetan, ini terjadi saat antrian di pintu tol, di mana nanti rencananya petugas akan menjemput bola, sehingga proses transaksi di pintu tol menjadi lebih cepat. Namun karena pada malam hari ini sudah tidak lagi terjadi antrian, dari pantauan kami antrian hanya mencapai beberapa meter saja dan cukup normal, maka sistem jemput bola tersebut tidak dilakukan karena kendaraan memang telah lanjar. Ya, rima. Ya, baik. Ada yang rekayasa lalu lintas, lalu petugas sol menjemput bola. Baik, Faizin, terima kasih atas laporan Anda. Faizin Adi dan jurukamerah Manai Sobiri melaporkan langsung dari Gerbang Tol, Cikarang Utama, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih atas laporan Anda.